Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Satria dan kali ini kita kembali lagi di program Yuk Coba dimana dalam 30 menit hingga 1 jam ke depan kita akan coba game-game yang seru-seru game yang baru, game indie maupun triple A yang mungkin masih early access ataupun baru keluar atau baru saja di update dan kali ini yang mau kita mainkan adalah The Wandering Village ah, sebentar saya kecilin dulu suaranya ya kayaknya agak keras dikit jadi The Wandering Village ini adalah game City Builder dimana game ini kita akan membangun peradaban di atas monster atau kura-kura raksasa gak tau jenisnya apa intinya kita akan mengikuti dimana makhluk itu bergerak dan kita akan membangun suatu kota atau peradaban di atasnya kenapa? karena katanya bumi itu gak bisa ditinggali dengan normal deal di lantainya, di permukaannya jadi harus di atas makhluk ini oke, dan kalau teman-teman nanti nonton sampai selesai kemudian ternyata tertarik linknya ada saya taruh di deskripsi game ini mau keluar early accessnya karena sih mungkin akhir tahun ini tapi pastinya belum tahu ya karena memang belum ada tanggalnya secara pasti oke, langsung aja kita coba new game enter safe name hmmm coba oke, jadi oke, jadi tiba-tiba muncul ya tutorial hello friend namaku Ombus Mumblemore dan aku adalah pimpinan desa disini orang-orang kita nyamanya adalah Nyoman loh ini orang Bali ini berarti have traveled far and endured many hardships throughout the years but now we have come across an orbu oh namanya monsternya besar ini orbu ancient beast believed to have gone extinct centuries ago our encounter must have been faded it is most likely been asleep in the ground for a very long time maybe it woke up because the toxin keeps seeping further and further into the earth oh iya, jadi ceritanya adalah dunia ini gak bisa ditenggali karena ada racun ada spora-spora yang berbahaya yang merusak tanaman dan manusia di dalamnya oke the poor thing seems exhausted and has gone back to sleep for now i once read that one would draw their nutrients from the ground so i wonder if it can sustain itself out here seems like we need to take care of each other from now on my experience have brought up people here but it is now time for you to take over and lead them to a better place twist the transition i could teach you a little what i've learned tutorial even tutorial so to say what do you think? oke, editorial boleh lah open the elder notebook nih try to survive oke, to do so you'll have to provide the villagers with shelter and food research new technologies and scavenged material from all kind of biome also don't forget to take care of on-boo oh, jadi kita juga harus merawat on-boo nya ya if all your villagers on-boo die, it's game over oke, 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 oke ya, ya basic control move the camera pause the game enter the on-boo's view ini pause ya oh, ini monster nya nih oh, kita bisa zoom in zoom out zoom in oh, zoom in paling dekat ini bisa gerak-gerak jadi yang kita bangun adalah di atas on-boo ini ya nah, ada apa nih boulder resource ada stone wood collect ini apa nih wood lagi giant trunk harus pakai sawmill ini stone-stone kecil-kecil ini stone-nya quarry oke oh, kita bisa lihat ekornya juga ini ya kakinya ini monster nya tadi ya kalau kita zoom out lagi ini, jadi dunianya ini padang rumput ya kaktus raksasa jadi emang gak bisa ditinggalin disini dan ini ada kayak exploring parties dan ini jalannya on-boo ya mungkin kita bisa ngirim orang-orang kesini ya no party available ya, harusnya bisa ngirim orang-orang disini sih oke, kita suruh bikin tenda 8 tenda adalah bikin building kemudian tent housing for up to 2 villagers kita lihat UI-nya dulu ini berry untuk makan wood untuk membuat bangunan kayak tenda ini butuh 5 kita punya 30 jadi cuma bisa bikin 6 stone kemudian water untuk menanam-menanam ada research oke no scientist ya gak bisa biome detail desert ada temperature ada humidity ada toxicity city juga di udara maupun di tanah food detail setiap 24 jam kita makan 15 makanan ini ya kayaknya ya berry bush oh iya betul berry bush ada growthnya juga kalau 100% mungkin baru bisa diambil ya terus ada population detail kita 16 orang homeless semua kemudian ini waktu ini speednya ini notebook tadi ini bug report post menu jamnya kemudian ini apa nih poison level onbu hunger wah ada ini portraitnya monsternya kita ya ada poisonnya ada hungernya berapa ada sleepiness hmm ada statnya jadi onbu nya juga harus makan juga dot root kalau root itu gak gak perlu apa-apa ya jadi kita bikin tenda aja tendanya kecil-kecil oke baiklah 8 tenda nah ini kemudian ini 2 3 4 1 2 3 bisa gak kalau saya jari-jari begini 4 8 tenda nah sekarang kita akan harvest wood harvest harvest dikasih balon ya akan di harvest fully ground tree harvest oke deh kita unpause hmm require material kita lihat ya ini jadi grafiknya campuran antara 3 dimensi dengan villager nya ini 2 dimensi oke menarik menarik collect 20% apa ini bisa ngomong housing quality idle chop wood lagi kita chop 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 semuanya bekerja apa yang terjadi kalau sudah selesai ini langsung hilang oke click and drag with the harvest tool oke oh bisa di drag oke deh dan kita ngambil stone juga oke ya terus ini dia bawa wood ya bawa 3 biji wood bisa gak ini kita kasih jalan oke orang-orang yang jalan-jalan ya stockpile at least 60 berry oke berry push ini ada berry kita harus stockpiling berry berry ini basi gak enggak enggak basi jadi kita bisa ngambil semaksimal yang kita mau ya oke kita punya 41 wood kita bisa harvest lagi bisa harvest wood kita bikin road 60 semuanya punya rumah kita bikin kotak bagus desainnya kita jadi nih you can construct a pantry apa nih pantry stores or kind of food for villagers 30 of each oke kita storing food di pantry itu truthnya kita perpanjang terus kita butuh farm sama herbalist kita bikin farm ini apa nih all village resource production farm farm must be place on grass soil oke kita taruh farm disini assign plots to your farm butuh stone 15 cukup ya harusnya cukup sih kita bisa gather stone lagi kamu ini gather 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 71 69 food details oke dan kita butuh 1 herb alis 15 food 15 stone plant and harvest herb for medical use oke plant and harvest herb mungkin kalau herb ini bisa kita rotate gak gak bisa kita rotate herb ini mungkin harus kita taruh disini oke kita bikin lagi jalan ya the truth ini nyimpen makanan ya make sure to place their plots on grass soil oke wah ada farm secara grafik lucu ya ini kayak dibikin manual pakai tangan ya hand round bikin plot gimana add plots 1 farm kita bikin plot disini oke udah kita teruskan set amount of worker in your farm to tree udah 3 ini worker nya plan bit butuh water gimana cara kita nyari water the truth kita bikin jalan lagi kesini have at least 1 herbalist ini lagi dipangun herbalist nya ya kita ini masih banyak stone kita bikin jalan aja kesini oke ya ini diambil ini berry nya at least 1 herbalist oke herbalist nya 1 plant and harvest herb putuh plot juga berarti eh apa nih apa nih loh jalan bangun dia oke keren nombor jalan jalan dia iya jalan oh iya jalan kalau dari bar gak kelihatan sih tapi jalan pelan-pelan nih no hornblower build oke deh kita butuh airwell sama water tank airwell airwell sama water tank gimana caranya destruction troop oil tool mungkin butuh research ya coba kita lihat research apa yang bisa kita research hornblower hut kitchen scavenger hut windmill bakery oke researchnya lumayan banyak ya dan kita research memang bangunan-bangunannya aja jadi kita mungkin on boot blood ada on boot blood juga improve productivity hornblower oke you don't have any research building kita butuh airwell water tank kemudian kita butuh ini dulu aja material storage kita bikin storage di sini ini kita cabut dulu kita potong dulu ini ya pohon-pohonnya airwell sama water tank carpenter stone slab hair balis mycologist ini add plot ya oke untuk food sendiri production 14 food jadi kita butuh food lagi untuk production nanti aja deh kita butuh airwell ini dia automatic extract water from the air work better at higher humidity levels kita bikin di sini oke airwell sama water tank storage water 15 oh kalau ada woodnya ini gak bisa ya harus dipindah ya woodnya ya kita butuh bikin material storage disini aja 30 masing-masing bikin satu lagi water tank water tank nah ini baru kita bisa bikin water tank disini ini aja tenda-tenda ini bisa di upgrade gak poison resistant bonus to resident jadi ada poisonous air ya sementara monster yang masih jalan-jalan keren 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 airwell 3 water per turn sedangkan kita waternya ada gak hmm store 100 water ini butuh water gak ada kebutuhan ya water berapa banyak gitu 1 require to plant waternya cuma planting crop aja gak manusia-manusia ini gak perlu water gak perlu biome humidity jadi butuh humidity-nya juga on hunger 7% apa yang terjadi kalau dia lapar kita bikin research building nanti dulu aja deh ini dulu ayo stone stone kamu tarik stone disini terus wood diambil semua disini potongin woodnya ini apa nih farmer oke jadi tiap pekerjaan ini seragamnya beda-beda ini kalau gatherer biasa kita bikin road lagi ini masih kosong banyak ya kita ekspansinya kesini aja supaya orang-orang bisa bergerak stone cutter stone lap from stone research ya kita disuruh bikin research building building research is something is not working correctly ini apa nih low productivity kenapa low productivity karena air read oke karena emang lagi kering yang kita lewati ini ya satu research building research building kita taruh disini ini aja oke sini ini butuh 10 wood water tank store 100 water material storage kita bikin lagi material storage disini bikin root ini butuh stone ya ini lagi ngali-ngali stone kan dan kayaknya game ini game enteng ya sebetulnya ya jadi buat temen-temen semua yang komputernya komputer kentang seperti salah satu temen saya jadi ini masih bisa dimainkan dengan mudah dan tanaman-tanaman kita sudah mulai tumbuh ini sudah jadi herbnya herb cure ailment of both villagers and on oke select research for kitchen kita harus select kitchen ya oke back konstruksinya meningkat moving to research building oke semakin banyak yang bangun lebih cepat ya iya betul build kitchen to increase your food production and provide your villager with refined food jadi sudah bikin dapur dan kita sudah bikin carpenter stone cutter juga carpenter carpenter ini not enough resources ya gak apa-apa kita taruh carpenter di sini ini aja apa yang terjadi apa yang bedanya kalau aku taruh di sini sama di sini sini aja dulu perpenter wood kita gak cukup gak punya cukup wood wood lagi udah aku mana sih ini ambil semua stone nya 22 stone ayo di harvest semua stone nya carpenter dan satu stone cutter stone cutter itu kamu di ini kan butuh quarry ya stone cutter ini stone slab from stone coba stone cutter aku taruh di sini saya jajarin research nya bangunannya bahasanya kayak tiba-tiba bahasa jepang kuno 38 water nya masih cukup sih mushroom can peter eh decompression kok decomposition fully ground mushroom jadi mushroom harus segera diambil ya small mushroom oh iya habis grow terus dia decomposition oke ini juga diambil set priority highest set priority highest bagusnya bagusnya di sini ada kita bisa menentukan priority nya ya kayak di remord jadi yang harus segera kita ambil nanti fire villagers akan segera ngambil ini kan contohnya moving to mushroom ya oke baiklah carpenter employed idle wood plank from wood can be mined for wood by an ejection sawmill oke sementara masih aman planks planks itu buat bikin kitchen ya coba kita research kitchen gak ada tulisannya kutuhnya pak kitchen you can select different recipes that require different resources ya dia ngambilin mushroom oke ada presentasenya juga bundle of mushroom ini apa kamu idle kenapa kamu idle habis woodnya you pick a group of nomads who now join your village homeless 4 oh kita bikin rumah lagi berarti tapi rumah ini pengaruhnya di productivity oke jadi sebenarnya kita nunggu sampai bikin rumah yang hard ini sih bisa ini butuh wood harvest all remove harvest tusk stone gak terlalu banyak yuk gak usah stone lagi wood aku butuh wood mana wood priority tool oh kita bisa ningkatin priority oke ya ningkatin ini priority nya ambil wood ambil wood lagi nah kita kurang wood nya ini apa oke kita reduce worker 2 worker aja cukup kayaknya makannya tinggal 28 kita bisa harvest berry oke harvest berry nya menunggu wood kita 10 wood ayo hurry up hurry up research tree ini apa bawah destruction tool kalau kita mau destruction tool pest control remove parasite from the animal oh nanti ada parasit nya juga population level up villagers need have increase check them at the toolport mountains udah masuk ke ini apa ada cross road to guide on to the right path wah syrotol mustakim kok syrotol mustakim sih jalan yang lurus ruin settlement scavenger hut oh ini ada mountain ya kalau mountain apa efeknya apakah humidity nya naik oh iya betul jadi water nya kita tambah banyak ya kita lihat on punya lagi jalan jalan pegunungan mushroom nah dunianya keren ya dan musiknya juga kayak tribal tribal gitu dan aku senangnya agak berbeda musiknya ketika kita zoom out sama ketika zoom in nah ketika zoom in ini ada kayak suara ketipang ketipung genderang oke construction sekarang dan satu kitchen ntar lagi kitchen selesai oke choose your next research village doctor atau hornblower kayaknya hornblower aja deh accept dan kita udah bisa bikin kitchen mana kitchen ini apa mycologis plant and harvest most mushroom kitchen ini dia not enough resources ini butuh plank sama butuh slab stone slab kita bisa naruh disini dapur sementara itu pohon-pohon ini kita pohon-pohonnya ditebang oh ini stone slab oh dia bawa stone slab eh dia bawa plank ya eh ya wood plank focus worker oh workernya lagi di dalam dari tiga wood jadi dua wood plank jadi tiga stone jadi dua stone slab research 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 detail ini kita butuh segera hornblower kenapa karena bentar lagi ini crossroad kita bisa milih mau kesini apa kesini oke 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 mountain temperaturnya cool humidity nya normal gak dan gak toxic raw food butuh stone slab ayo cepat 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 wah habis stone nya eh enggak kok masih ada cuma gak ada yang bawa oke lah kita percepat tambah worker working nya lagi work moving kita liat nih employ ada sembilan villager yang kita jadi udah punya job sendiri-sendiri ini bawa bawa kentang bit itu loba ini hunger ya moving to farm need nya process food 2 hmm on bubble water kita 59 masih banyak sih water nya bit nya kita 0 akhirnya kita nambah plot untuk pekerja nah untuk bertani ayo butuh 8 lagi butuh 8 butuh 8 stone nya habis kita nyari stone 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 pohon potong pohon sama beri potong ini juga pohon sama beri potong ada 2 mushroom yang ini apa fully grown muslim collect set priority ini moving to pantry pantry dimana oh oke disini mereka kalau makan kesini ya kita berarti dari 10 yuk bentar lagi kita sambil bikin jalan lagi kesini kita juga bikin jalan kesini harvest berry yang disini juga kita bikin jalan turun 6 dari 10 8 dari 10 1 lagi yuk diantar dong diantar moving to pile of stone mana yang nganter gak ada lagi yang nganter dia makan makannya kayak minecraft ayo ayo kitchen kitchen lagi dibikin kitchennya nih bentar kita lihat dulu biome nya oh dia belok sendiri ya apa nih forest food or mushroom scavenger hut desperate survivor oleh over food kitchen construct udah ini kitchennya beet soup dari beet jadi beet soup ini apa berry berry muesli beet soup oh ada 2 kalau beet soup gak ada resourcesnya kan kalau berry ada jadi kita bisa bikin dari berry masak build a worker post specialize village doctor atau scavenger hut ya scavenger hut cancels cancel dulu deh kita lihat dulu kita pause dulu ini ada scavenger hut iya betul jadi kayaknya mending bikin scavenger hut researchnya open blood extractor slightly slightly reduce onbu health and trust in you with harvesting onbu kitchen mushroom itu onbu food onbu food onbu nya butuh 28 food worker post ntar kita bikin worker post dulu deh worker post manage worker make them specialist as transporter or filter hmm worker post kayaknya disini aja worker post nya terus sama kita harvest berry berry ini dan untuk research sendiri kita akan research hut rumah onbu sleep onbu sleep 81% tidur dong onbu lucu ya monsternya ini butuh wood sama stone oke kamu kurangi worker nya kamu juga ngurangi worker nya kayaknya udah cukup ya kita wood plank nya nanti kabusan boot kita oke construction set priority set priority set priority kita bikin rumah kita bikin rumah nanti disini 13% research detail nya nanti setelah research nya 100% jadi rumah kan kita bisa bangun rumah disini untuk tenaga-tenaga kita yang belum punya rumah farmer farmer butuh farmer lagi freezing oh enggak karena di mountain ya nanti kita harus bikin plot lagi oke disini kita bikin nanem lagi disini kenapa nih habis eh oh duduk onbu nya onbu tidak kelihatan mukanya gimana cara ngubahnya oh tidur oh oke 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 ya dua carrier focus general construction transport ya ini ya focus on transport research village doctor nah kita lagi bikin heart you turn no research ini apa nih no space for planting oke kita bikin planting disini religious worker kayaknya dua worker cukup deh mycologist on push food herbnya udah banyak sih kita dan dia respawn ya file of stones iya kayaknya respawn 200 resource respawn kan harusnya kita percepat speednya faster sampai heartnya selesai berry 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 muesli oke ini harvest lagi kamu juga akan harvest yang disini ejection soul mill research village doctor faster faster bikin rumah habis rumah baru kita bikin village doctor oke udah selesai researchnya kita akan milih village doctor dan kita bisa bikin rumah mana rumah improve productivity of inhibitor and offer decent protection from poisonous air ada suaranya juga sepintas ada suaranya dia ngorok ya motornya ngorok lucu kita lagi berada dimana sini ada wood forest forest di sekitar kita ya oke kalau ini apa nih no humble build no onbu doctor build no onbu feeding trebuchet oh jadi mau makan aja kita harus ngelempar pakai trebuchet no pass control build oke house poison resistant bonus to resident ini 10% ini 20% oke 2 villager ini 6 villager oke research udah bangun bangun oke orang punya bangun ya sekarang kamu ambil ini harvest use your next research scavenger hunt nah ini dia research village doctor hi at least satu village doctor ini hornblower village doctor heal poison villager using herbs disini terus satu lagi hornblower issue comments gak bisa dibangun dimana oh bangun disini oke hornblower eh bikin aja lah set priority terus kita bikin jalan juga disini dan disini oke ini apa ini root girl oh ini researcher seragamnya begini ya mereka semua pake penutup mulut kayak veil yuk wood plank satu lagi sementara itu beatnya nambah banyak berrynya yang berkurang disini ambil aja berrynya oh iya kan tadi kan stone nya disini kita habiskan masih ada nih jadi emang respawn stone nya food quality oke food details biome nya masih mountain adun with fine sand expedition party to this location ini bikin jalan yo village doctor satu aja research scavenger heart ya kan kita lagi research scavenger heart ya kita percepat speednya have at least satu scavenger heart hehehe lucu ya kita lagi minta lagi ada crossroad lagi quarry forest onbu village bagus bagus ya animasinya ya bahkan keliatan juga bahwa kita itu sebenernya ikut bergerak bareng sama monster nya ini oh ada lie down walk run bisa disuruh lari juga mungkin kalau nanti ada poison ya give onbu give onbu a command clicking on a crossroad go north go south go south go north go south go south aja kita perjalanan ke selatan give onbu give onbu any comment walk dia nolah ya apa tadi full staff required oke 4 oh bisa sempat speed 96% 97% 98% ini apa nih choose your next research open research tree sleep command warehouse with harvesting onbu kitchen aja karena udah mulai lapar onbu nya ya kita kurangi kita udah suruh bikin scavenger hut ini dia send out worker to scavenge kita bisa kesini atau bisa kesini kesini aja deh dan kita bikin jalan sampai selatan hitnya udah mulai banyak berrynya yang kita kurang ini kita ambil aja semua wood nya stone nya disini juga kita ambil oke satu scavenger hut wood plank set priority highest kita percepat mereka bikin jalan tong 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 oke open map ngirim kita kesini no party available kok no party available aduh udah ada party nya kan iya kok send party ah ini dia send party forming expedition collecting sand apa ini sand nya poison nomad many of them are poison and need medical aid oh kita bisa nyari orang-orang ini ya kita kemana ke north apa south kayaknya sama aja collecting sand oke kita percepat sambil disini udah kita harvest-harvest semua kan lagi scavenging kamu harvest stone kamu harvest semua stone sama wood yang ada disini dan juga mushroom berry juga kamu scavenger disini masih di mountain kita ya masih ini apa nih hard village doctor 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 ini jadi all inventory heal poison villagers ya 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 nah kita bikin hard lagi kayaknya disini collecting sand oh apa yang terjadi kalau oh kalau kita udah ngirim walaupun disini udah gak keliatan lagi petanya tapi kita masih bisa nungguin partinya ya forest waternya kita 39 water ini apa nih stone slab show interaction oh ini dia light down mau gak dia oh accept your comment oh iya tidur dia nah idah istirahat dulu on bu kamu tidur kan ekspedisi udah nyampe berarti kita on bu feeding spot sand party settlement recruiting new oke choose your next research on bu feeding trebuchet ini tadi suruh ada bikin on bu kitchen bikin kitchen buat si on bu ya ya baru bisa kita bisa mengirim makanan tadi ke on bu ya pakenya mushroom cepat ambil on bu bangun kamu udah ngantuk kok masih bangun aja kalau kita di construct apa yang terjadi coba kita di construct you pick group mana yang sakit kok ini yang sakit kita di construct dapet resource balik kok kita bisa bikin rumah berarti bikin hut lagi disini kita dapet 3 workers kan 27 orang kita have at least 1 mycologist mycologist disini aja apa yang on push it oh ya kaget aku ini kita ganti beat karena beatnya kita udah cukup banyak kenapa ini sand can be refined into glass kur on bu of poison or heal it dekontaminator open research 3 dulu deh kita butuh warehouse stone road kayaknya hmm stone road deh supaya jalannya lebih cepet karena kita perjalanan jauh-jauh ini scavenger hot idle kita bisa ini apa nih short temperature drop old snap sand party mine iron iron ore forest wood or mushroom oke kita form expedition party sayangnya kalau expedition nya udah selesai itu gak dikasih pemberitahuan harusnya dikasih pemberitahuan ya ini plot kita bikin untuk bikin mushroom bikin plot oke oke udah ini cukup harusnya have at least satu onbu feeding trebuchet onbu feeding trebuchet disini bikinnya lucu biar bagus ini kita harvest terus kita naikkan radio tool kita naikkan para hero d nya oke dah nanti ini hornblower terus atasnya kita kasih tadi feeding trebuchet ini apa nih kitchen cukup satu aja ngapain banyak banyak small mushroom mikologis kita masih punya oh kita habis toh jamurnya butuh satu water nah ini water nih masalahnya nanti ya agak sulit mushroom ya potong potong kenapa kamu gak lewat sini ayo kita percepat 4 potong potong sip anbu keting trebuchet nah ini dia baru bisa tidur anbu nyongorok dead root feeding and healing onbu will increase its trust on you angernya 69 sleepiness 43 masih ngorok onbunya satu dari satu worker forest mine ini apa ini quarry full of stones kita yang kurang mushroom collecting mushroom malam ada jamnya ya dingetam minyater atau onbu doctors warehouse aja back feeding trebuchet wood plank masih banyak ini kita deconstruct kita deconstruct terus kita bikin hut hut nah ini dia onbu feeding station inventory inventory 0 kenapa 0 kenapa 0 kenapa 0 show interaction feed on bu gak cukup kenapa 0 mana workerku kamu kemana moving to bundle of mushroom oh disini dan tadi kita bisa bikin stone road kan butuhnya satu stone slab coba kita percepat jalannya pengaruh gak feed peri feed soup fokusnya transport worker post sebenarnya kita bisa bikin worker post banyak ya berapa employee 18 unemployed 10 carrier builder harvester oke worker post kita bisa bikin lagi sih worker post nya yang kita mending bikin aja deh worker post ini aku taruh di gak usah deh carrier nya butuh 3 cukup gak 3 cukup harusnya on buhanger 73 oh 20 mushroom jadi 1 on buh food maksudnya iya moving to kitchen oke jadi harus nanam terus ya mushroom ya mushroom kita harvest lagi kita harvest lagi stone slab nya cepet banget habisnya berarti kita harus pakenya quarry ini sand party ini apa nih mine eh udara dingin tadi tuan buhanger nya yo 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 oh show interaction kita bisa kasih makan coba kita tes feed on bu oh di lempar eh dimakan apa ini kenapa enggak masih sama 77 oh enggak berkurang 57 oh 20 oke berkurang 20 setiap kali makan ya mampu dokter sawmill quarry iron furnace ini apa eat comment sleep comment aja bayar tidur dan ini kita bisa milih go north go south go south ini nganggur kamu iya nganggur eh harvest jangan diem diem bay harvest 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 ini apa nih baru tumbuh tree nya iya betul secepat apa sih jalannya oh iya bisa lebih ngebut emang ini penting nih buat ngambil mushroom butuh lima transport butuh lima transport deh empat aja housing nya kita bisa hilangkan kita bikin hut aja gak usah bikin tenda warehouse research kita bisa bikin warehouse berarti kita taruh warehouse disini gak bisa gak bisa warehouse kita taruh disini harusnya disini sih material storage 150 inch 150 inch ini jelas di harvest atau kalau kita langsung naruh apa yang terjadi bisa sih ini ini berarti kita bikin ini stone road stone road stone road ini jalan utamanya ceritanya ini apa nih missing resources kita gak punya mushroom lagi disini banyak kok mushroom maksudnya air yang kita habis air tinggal 3 biji berarti kita ganti dari pit jadi peri dan kita lihat dulu disini ada apa nih quarry stone nya kita masih banyak forest mine forest with on bu warm blower oke kita percepat ini apa nih kamu pengong aja ah itu kayaknya butuh air well lagi ya automatically extract water butuh banyak air well ini berarti gak cukup cuma satu begini kita butuh dirt road juga tapi soalnya airnya kita butuh air lagi nih cancel air well use your next research wheat harvesting wheat ini berarti flour ya roti tapi wheat juga butuh air pasti jadi kita harus bikin air lagi yang banyak nih harusnya air well collecting mushroom ini apa nih waduh pollen storm insis toxicity toxic city di kontaminator harusnya jadi di kontaminator aja deh yes kamu makan gak cukup kamu sleep dulu yo yo on buslip nah tidur gini dong hangop kenapa sih ini sen kayaknya butuh masak-masak lagi ya air butuh yang banyak nih air nih kita bikin jalan lagi disini ya bitnya habis kita bikin plot ini warehouse kan berarti kalau udah ada warehouse ini bisa di deconstruction bisa dan kita harus bikin plot bikin disini teman bikin lagi disini sawahnya yo makan cukup gak ada dua foodnya sip on food rest kita kurangin kecepatan kita kasih makan disini apa kalau disini oh iya ngelempar bener dengernya 71 no resource left kamu kita send quarry batu pollen storm nah ini dia nih 81% kan dukat dominator sip full interaction kita kirim makan lagi wing monsternya bentuknya sejenis kayak dinosaurus campur kura-kura ya tapi sini sebenarnya bukan tempurung sini ini badannya boternya kita cukup banyak karena ini gak perlu produksi ya jadi kita harusnya bikin sebanyak-banyak pun gak masalah kalau ini inventory-nya 100 ya kita bisa bikin lagi sebetulnya ya collecting stone nah ini dia masih collecting stone saya kira udah cukup kamu stone cutter gak perlu dan wood plank juga kayaknya udah cukup kukut-kukut aja tutup aja yang dibutuhkan malah ini harvester transfer ini transfer kita reduce worker-nya lumayan cepat jadinya sebentar lagi sebentar lagi masuk ke pollen storm apa yang terjadi ya kalau pollen storm oke resource kita sudah selesai jadi kayaknya kita mau bikin wheat harvesting speednya percepat makan udah ada makanan belum ada nah ini minta lagi nih pollen storm party available send party nah ini pollen storm eh kita pause dulu sebelumnya kita harus bikin ini dekontaminator putus lab waduh fight the spread of toxic plants hmm mungkin bangunan disini ya kamu ini stone juga kamu bikin stone oh jadi gas 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 cloud ini ya dan on bu poison levelnya naik jadi kayaknya sebenernya daripada wheat harvesting mending milih on bu dokter sebentar lagi selesai nanti aja dihabis ini poison plant toxic plant sorry eh salah cancel gak keliatan nah ini dia baru nah stone slab habis stone slabnya kenapa stone slabnya habis poisonous plant ini poison plantnya oh iya when using harvest your worker might get poison plant poison tree oke harvested aja kita harvest mana lagi cuma satu ada dua small poison plant tadi udah lewat udah lewat oke sama sama tiga untuk worker sendiri kan kita punya dokter kan jadi gak masalah herbnya kita juga banyak mana lagi ini dia poison plant kita harvest harvest semua dapur cepat oke kita ini oh ini tukang bakar dibakar dia oh iya dibakar radiusnya disini doang oke jadi yang ini kita percepat mana yang lain radiusnya cuma sekitar sini aja ini untuk bakar daerah sini jadi tiap-tiap daerah kayak wadam kebakaran itu ya jadi harus bikin kontaminator dimana-mana kita pulang mana worker ini woy ini woy nah ini ngebakar poison tree infection oke have at most no poison plant moving to pile of stone woy ini di harvest woy ini apa nih moving to stone kok gak ada yang mau harvest sih kontaminator oh ini ada area nya oke ini kita taruh disini oh gak kok ini ada yang lagi harvest onbu doctor nanti ya accept karena onbu nya udah mulai poison apa yang efeknya kalau onbu nya poison gak tau many other villagers are poison take care of their mana yang poison dua dua orang ini tukang bakar-bakarnya gak usah kita tutup nah sekarang kita mau ke oh ini medium pollen storm ya kita mending ke selatan jelas kita mau ngirim party ke forest jungle biome nya sekarang oh iya berubah ya biome nya jadi ini perjalanan ceritanya emang kita ini perjalanan mencari tempat yang bisa kita tinggali emang sejauh ini belum ada event-event tertentu ya belum ada event-event poison air kita bikin hard lagi housing quality nya kita bisa hancurkan itu oh warblower feeding feed gak cukup makannya mycologist apa ini onbu backstory onbu onbu berbelief to have gone existing long ago but all tales of them remain this particular individual must have been asleep in the ground for hundreds of years maybe it walk from its long slumber because the toxin keeps shipping fountain and fountain into the earth oke biome nya ada biome condition biome event desert jungle mountain mechanics wheat harvest research jadi kita bisa harvest bikin wheat sekarang mana wheat oh di farm oke kita bisa bikin farm satu lagi berarti untuk wheat farm farming kita farming disini oke gak cukup stone apa gak cukup stone ini masih collecting mushroom oke baik di atas sama bawah sama-sama ada pollen storm jadi memang kita harus bikin ini nih di kontaminator dan sayangnya karena kita disini sudah ada sebetulnya harusnya itu kan radiusnya kayak sim city gitu ya radiusnya kelihatan radiusnya ini jadi supaya kita gak naruh double kalau kayak gini kan kita naruh bisa naruh double bisa ke double lah naruhnya untuk plank stone laps harvest 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 stone yang lagi disini harvest berry sama stone berry dan disini kamu pakainya beat soup bisa nambah plot nambah plot disini bisa dan kita nambah jalan baru third road makan kita mulai kehabisan harusnya gak ngambil orang lagi habisan makanan tinggal 12 butuh farm lagi berarti ya ini segera bikin harusnya berarti highest kita kita kasih makan lagi bisa gak ada nih hit ayo kasih makan lintas lintas keluman am nyam 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 oke dari 47 harusnya turun jadi 27 iya kan dan ayo kamu tidur dulu deh slip ya dia berhenti dan tidur jadi sebelum kita masuk kesini tidur nanti supaya kesini nanti dia bisa lari kita suruh lari ya belum pernah kita suruh lari apple pack 20 mushroom mine that hold iron ore forest kita kirim-kirim aja lah party kesini oke ya jadi karena waktu ini udah habis sudah 1 jam lebih kita bermain game ini jadi saya kira sekian dulu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai kalau teman-teman suka linknya ada saya tulis di deskripsi jangan lupa like video ini kemudian subscribe di channel saya dan ketik di kolom komentar kalau teman-teman ada saran mengenai gameplay apa yang sepertinya kita mainkan sampai ketemu lagi di episode damn game yang lain ini adalah The Wandering Village bye-bye